guys ini aku lagi ngerjain ujian guys wish me luck ya wah apaan ini wah kayaknya kena hack yes akhirnya menang a few moments later membangun masa depan cahaya harapan ultraman trigger go Terima kasih telah menonton Halo, jumpa lagi di Calvin Channel Di video kali ini, aku akan mengunbox box ini Dan isinya adalah Power Dada Tanpa lama-lama, yuk kita unbox sama-sama Menggunakan ini Ultraman Trigger Skytype Kita pake tanduknya dulu Kita pinjem tanduknya Oke, sudah terbuka Wah, memang overpower banget ini guys Oke, ini seperti biasa ada ini Ya, sekarang aku akan coba buka Ya, ini bentuknya unik banget ya Beda sama dada yang biasa Nah, ini dia Power Dada Dan kalau kalian pengen tahu Dendalannya seperti apa Tetap di Calvin Channel Oke, sekarang aku akan mereview Power Dada Nah, ini dia Power Dadanya Dan sekaligus aku akan membandingkannya dengan Alien Dada yang Origin Jadi ini dia perbandingannya Kalau dari keanehan pastinya lebih menang Power Dada Kenapa? Soalnya ini dia moldingnya itu unik banget ya Nah, rambutnya itu ini kayak gini lebih panjang Atau kayaknya sih lebih panjang ya Ini rambutnya lebih panjang Terus habis itu mukanya ini menyeramkan gitu Bentuknya kayak hantu-hantu gitu guys Terus habis itu tangannya ini Kayak semacam shell-shell gitu Ujungnya shell gitu Ini tangannya dia itu punya Satu, dua, tiga, empat, lima jari Ini, kalian bisa lihat Lima atau enam itu Kayaknya lima sih Lima jari Yang nyambung semua Terus di bagian kakinya Itu seperti ini Dia itu gak jelas banget guys Ini kakinya gak beraturan gitu Bentuknya kayak Separuhnya pesawat gitu Ini sayapnya Terus ini badannya Sayap satunya hilang Gak tau kemana Ini unik banget sih Terus habis itu Kalau yang origin itu seperti ini Kalian bisa lihat Ya kayak Kayak orang gitu guys Yang biasa ini kayak orang Cuma mukanya Menyeramkan Dan ada pinti-pinti hitam Terus bibirnya itu merah Kalau yang ini Enggak ya Kelihatannya Dia itu gak Kayak gak punya bibir gitu Mukanya Dagunya ini Besar banget Dagunya Ini panjang Terus seperti ini Perbandingannya Ini kayak Kayak cewek gitu Tapi dia ini Tetep gak jelas guys Ini dia gak tau Ini cewek atau cowok Dan di filmnya itu Dia memiliki Tiga muka juga guys Ya sama kayak Dada yang origin itu Mereka ini punya Tiga muka Ini sempat aku bahas ya Saat aku nge-review SAF dada Oke selanjutnya adalah Warnanya Ini warnanya Kalian bisa Bisa lihat sendiri ini Kalau yang Dada yang versi Powered ini Dia itu Warnanya lebih putih gitu Lebih Putih banget Polos gitu Putihnya Terus habis itu ada Zebra-zebra Warna zebra Hitam-hitam gitu Terus rambutnya Atau Gak tau apa ini Warnanya hitam Terus matanya itu Yang bentuknya Segi 6 Itu Warnanya Emas Ini matanya Menurutku sih Bagus banget ya Matanya Ini kalian bisa lihat Kayak Kayak Hampir keluar gitu Matanya Tapi bagus banget sih Menurutku Oke ini dia Perbandingan warnanya Kalau yang origin itu Warnanya Kayak Putih susu Terus habis itu Kayak agak Hitam-hitamnya gitu Kayak apa ya Ini Ini apa ya Corak-corak lah Garis-garis hitam Dan coraknya itu Berbeda guys Tawar sama Dada yang biasa itu Beda Kalau disini Dia tuh kayak ada Hitam-hitamnya Sini 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 Sama Bawahnya ini Kalau yang Dada biasa itu Gak ada hitam-hitam Bintik-bintik yang Besar-besar gitu Gak ada Ini dia perbandingannya Dia ini ternyata Punya pusar guys Ini dia pusarnya Oke Belakangnya itu Seperti ini Dan Ternyata ada Warnanya guys Wah Ada warnanya Mantep banget sih Ini Untuk power dada Oke Selanjutnya Aku akan membahas Artikulasi Di bagian sini Artikulasinya Di bagian tangan Lalu juga Di bagian badan Pastinya Oke Selanjutnya Aku akan Mengukur Tinggi Alien Alien power dada Gak tahu Nyebutnya apa Oh iya guys Sampai aku lupa Sebelum aku Mengukur Tingginya Ini dia Tagnya Oke ini dia Tagnya Oke Dia itu Nomor 156 Dan dia itu Mukanya Seperti ini Jauh lebih Menyeramkan Guys Kalau yang power dada Itu seperti ini Kalau mainannya Kalau tagnya Atau Kitir Biasanya Itu seperti ini Nah ini dia Perbandingan Mukanya Oke Selanjutnya Aku akan Mengukur Tinggi Tingginya Dia itu 13,5 cm Kurang Lebihnya Oke ini Terus pastinya Pembandingnya Ada Dada origin Eh jatuh Dada origin Ini memang Susah banget Guys Berdiri Nah Dia dada origin Lalu pastinya Cutter Sejati Yaitu Ultraman Trigger Skytype Ini memang Penggantinya Cutter Guys Selanjutnya Adalah Ultraman Nexus Oke Ultraman Nexus Juga Susah Banget Diri Guys Nah Akhirnya Oke Ini dia Perbandingan Tingginya Dan Yang paling Pendek Adalah Power Dada Oke Kesimpulannya Adalah Power Dada Ini Memang Bener Bener Unik Banget Guys Ini Dari Mukanya Rambutnya Terus Dari Situ Kakenya Ini Aneh Banget Guys Ini Bener Bener Dada Isem Banget Lebih Aneh Daripada Dada Original Tapi Keduanya Mantep Banget Terutama Power Dada Dan Buat Kalian Yang Suka Alien Alien Aneh Aneh Ini Cocok Banget Untuk Kalian Beli Oke Sekian Review Tentang Alien Dada Jangan Lupa Selalu Like Dan Subscribe Calvin Channel Bye Tentang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati